Oke, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat Untuk belajar operasi penjumlahan, kita harus tahu dulu rumusnya Apakah dia dikurang atau ditambah Contohnya seperti ini Ini rumusnya Positif ditambah Positif Nah, sama dengan Kalau positif ketemunya positif Maka ditambah Ditambah Lalu yang kedua Apabila positif ditambah negatif Maka dia dikurang Lalu yang ketiga Negatif ditambah positif Maka dia dikurang Nah, kalau negatif Ditambah negatif Maka ditambah Jadi ingatkan dulu empat rumus ini Untuk belajar operasi penjumlahan Baik, kita coba rumus yang pertama Positif ditambah Positif Maka ditambah Contoh nomor satu 8 ditambah 3 Sama dengan 8 tambah 3 Maka dia ditambah Ya Ditambahkan Itu se-11 Oke Lalu rumus yang kedua Kita coba Rumus yang kedua Misalnya ini Negatif Ditambah Negatif Sama dengan Ditambah Nah Ingat Disini Ini 8 Ditambah 6 Tapi disini ada negatif Maka kalau dia ada negatif Dan ketemu dengan negatif Maka asalnya itu Negatif Setelah itu baru kita tambahkan 8 Ditambah 6 Hasilnya 14 Rumus yang ketiga Yaitu Positif Ditambah Negatif Sama dengan Dikurang Nah contohnya 12 Ditambah Negatif 4 Sama dengan Sebelum kita kurangkan Kita tentukan dulu Apakah jawabannya positif Atau negatif Caranya adalah Lihat Angka yang Paling Besar 12 Dan 4 Angka yang lebih besar itu adalah 12 12 12 Di depannya itu adalah Positif Maka Kalau yang lebih besar itu positif Maka jawabannya Positif Ini boleh ditulis Atau tidak Nah sekarang Ingat rumusnya tadi Positif Ditambah negatif Dikurang Jadi 12 Dikurang 4 Sama dengan 8 Bisa juga ditulis Kalau tidak mau ditulis positifnya Boleh juga 8 Saja Lalu yang kedua Ini 7 Ditambah Negatif 9 Sama dengan Ingat tadi Kalau ini ada positif Ditambah Negatif Maka dikurang Tapi sebelumnya Kita tentukan dulu Apakah jawabannya positif Atau negatif Yaitu dengan cara Tentukan mana Angka yang lebih besar 7 dan 9 Yang lebih besar itu adalah 9 9 di depannya itu adalah negatif Maka jawabannya negatif Nah Jadi Nah karena angkanya 9 itu lebih besar Maka 9 Dikurang 7 Adalah 2 Ya Lanjut Rumus yang keempat Negatif Ditambah Positif Sama dengan Dikurang Jadi Untuk soal nomor 4 nya Negatif 9 Ditambah 15 Sama dengan Nah kita tentukan dulu Sama seperti yang tadi Kita tentukan mana yang lebih besar 9 Dan 15 Angka yang lebih besar itu adalah 15 15 ini positif Maka jawabannya Positif Nah Karena 15 lebih besar Maka 15 dikurang 9 15 dikurang 9 Itu hasilnya 6 Boleh juga Ditulis 6 saja Tanpa dituliskan positifnya Lalu Lalu yang selanjutnya Negatif 13 Ditambah 2 Sama dengan Tentukan mana yang lebih besar 13 dan 2 Yang lebih besar itu adalah 13 13 itu negatif Maka Tulis disini Hasilnya Negatif Lalu tadi ingat rumusnya Dikurang Berarti 13 Dikurang 2 Sama dengan 13 dikurang 2 Itu adalah Negatif 11 Berarti Memangnya Negatif 11 Oke Terima kasih